Peran Satpol PP sangat membantu pemerintah kota Ambon dalam penerapan PERDA Penjabat Wali Kota Ambon, Badwin Watimena mengatakan Satuan Polisi Pamung Praja sebagai garda terdepan karena memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah atau PERDA dan menjalankan tugas dan fungsi pemerintah Demikian disampaikan Penjabat Wali Kota Ambon, Badwin Watimena saat hadir langsung memimpin apel pagi di Markas Kantor Satpol PP Kota Ambon pada Rabu 9 Agustus 2023 Ditegaskannya, tugas dan fungsi Satpol PP memiliki nilai strategis dalam membantu pemerintah kota Ambon untuk memastikan setiap kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan daerah dapat dijalankan dengan baik oleh setiap warga kota Ambon Selain itu juga fungsi dan tugas Satpol PP Kota Ambon menciptakan rasa aman dan tertib bagi warga kota Ambon pada lokasi-lokasi fasilitas umum terutama pada lokasi pasar sekaligus memastikan tugas Satpol PP yakni membantu pemerintah kota Ambon dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Badwin menegaskan, selain membantu pemerintah kota Ambon dalam pengumpulan PAD, tugas dan tanggung jawab Satpol PP dalam menjaga dan menindak kebiasaan masyarakat yang kerap melanggar aturan harus tetap mengedepankan sikap preventif dan humanis agar keadiran Satpol PP serta peran serta eksistensinya dan kebermanfaatannya dapat dirasakan masyarakat Diakui pada WIN, selama ini apa yang telah dilaksanakan oleh jajaran Satpol PP Kota Ambon pada saat mengemankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh dirinya selaku penjabat wali kota Ambon telah dilaksanakan dengan baik Salah satunya adalah mengatur ketertiban dan keamanan pada lokasi pasar Mardika Kalau ada masyarakat pihak lain yang melawan pemerintah dengan tidak mengikuti aturan yang telah dikeluarkan pemerintah maka disitulah Satpol PP hadir untuk memastikan bahwa aturan itu dilaksanakan dengan benar dan baik Nah, karena itu jajaran Satpol PP Kota Ambon memegang peran penting dan strategis untuk membantu pemerintah kota ya dalam hal peningkatan PAD dalam hal menjamin keamanan ketertiban ketentraman masyarakat dan lain-lainnya yang tentu saja terangkum dalam seluruh tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh dari Satpol PP selain ada pembinaan administrasi internal Satpol PP Lebih lanjut dikatakan Baduwin tinggal melaksanakan tugas secara baik dalam mengamankan setiap kebijakan pemerintah kota Ambon yang dikeluarkan dalam bentuk perda terutama menyangkut PAD menjadi salah satu faktor dalam upaya peningkatan PAD terrealisasi dengan baik sesuai target yang diharapkan Terima kasih telah menonton!